Mikhailo Mudrik secara perlahan berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai winger berkualitas. Pemain berumur 22 tahun ini sudah melesakan 2 gol dari 3 pertandingan terakhir Premier League-nya. Mudrik juga mencetak gol untuk tim nasional Ukraina pada jeda internasional yang lalu. Padahal sebelumnya Mudrik kerap dicap sebagai pembelian yang gagal karena performa buruknya. Cetak gol coba merangkum kebangkitan Mikhailo Mudrik sebagai berikut. Dianggap pembelian gagal Chelsea berhasil mengamankan jasa Mikhailo Mudrik pada bulan Januari yang lalu. Pemain asal Ukraina ini didatangkan dari Shakhtar Donetsk dengan mahar fantastis senilai 70 juta euro. Quateblos berhasil mengungguli Arsenal yang sedang gencar dikaitkan dengan sang pemain. Manajemen Chelsea sendiri menaruh harapan besar dengan kedatangan Mudrik. Dia diharapkan bisa menambah kekuatan lini serang Chelsea yang kurang menggigit. Sayangnya ekspektasi besar yang dibebankan kepada Mudrik gagal dijalankannya dengan baik. Mantan pemain Arsenal Kiv ini sering melakukan kesalahan yang merugikan timnya sendiri. Mudrik acapkali membuang-buang peluang yang membuat Chelsea gagal mencetak gol. Salah satu memenawak Mudrik terjadi saat dikalahkan Aston Villa di pekan ke-29 yang lalu. Pemain lahiran Krasnogard ini berhasil mendapatkan peluang emas saat laga baru berjalan 5 menit. Kala itu dia punya kesempatan emas tanpa pengawalan ketat di depan mulut gawang. Namun peluang itu disiasiakannya setelah sepakannya mengenai kaki Emiliano Martinez. Hingga musim berakhir Mudrik gagal menerehkan satu gol pun bersama Chelsea. Performa buruknya mendapatkan banyak kecaman dari banyak orang. Salah satunya dari legenda Squad The Blues yakni Jimmy Floyd Hasselblank. Dia menyebut kalau Mudrik sebagai pemain yang egois dan hanya mementingkan egonya sendiri. Floyd menilai jika Mudrik bakal tampil moncer seadanya lebih mementingkan kerjasama. Selain Floyd, kritikan pedas juga datang dari Gabriel Akbon Lahor. Mantan pemain Aston Villa ini mencap kalau Mudrik sebagai pembelian yang gak berguna Chelsea di musim dingin. Meskipun begitu, Mudrik mendapatkan pemelaan dari legenda AC Milan Andriy Shevchenko. Mantan pelatih tim nasional Ukraina ini meminta para fans untuk bersabar menunggu kualitas asli Mudrik. Shevchenko bilang sang pemain saat ini sedang dalam masa muda dan emosinya masih gak stabil. Menurunnya lini penyerangan Chelsea. Buruknya performa Mudrik diperparah dengan tumpulnya lini depan mereka di musim lalu. Saat itu, Graham Potter menerapkan formasi 3-4-2-1 dengan mengadalkan satu striker tajam. Potter secara bergantian memainkan Joao Felix, Kai Havertz, dan Mikhailo Mudrik untuk mengisi lini penyerangan. Sayangnya, skenario tersebut belum berjalan cukup mulus. Mereka yang dipercaya tampil justru melempem dan mencatatkan statistik gol yang cukup rendah. Akibatnya, Potter pun kerap dikritik karena sering mencadangkan Pierre-Emerick Aubameyang. Para penggemar menganggap kalau bomber Gabon ini bisa menjadi solusi tumpulnya lini penyerangan The Blues. Namun, Potter justru mencoret Aubameyang dari skuad Liga Champions. Potter mengatakan jika keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang. Pelatih asal Inggris itu menilai Aubameyang minim memberikan kontribusi. Tumpulnya lini penyerangan Chelsea juga diperparah oleh penampilan buruk Mikhailo Mudrik. Selama setengah musim, penyerang Ukraina ini bahkan gagal mencetak satupun gol. Tercatat, dirinya harus puasa gol selama 231 hari sejak didatangkan pada bulan Januari lalu. Kemampuannya pun mulai dipertanyakan oleh banyak orang karena keputusannya yang menolak Arsenal. Saat itu, Mikhailo Mudrik tergiur dengan gaji fantastis yang ditawarkan oleh manajemen The Blues. Performa buruknya itu membuat dirinya sering menjadi bahan hujatan publik sepak bola. Bundit kenamaan Indonesia yakni Justinus Laksana bahkan sempat memberikannya kritikan pedas. Coach Justin kedapatan sering menertawakan aksi kocak Mudrik saat bertanding. Mudrik mengaku jika dirinya baru menunjukkan 20% kemampuannya. Dia bahkan menyandingkan levelnya dengan Vinicius Junior di musim perdananya bersama Real Madrid. Itu artinya Mudrik akan menunjukkan performa terbaiknya pada musim ini. Mauricio Pochettino selaku pelatih pun mendukung ucapan yang dilontarkan oleh Mudrik. Mantan pelatih dari Paris Saint-Germain ini menyebut kalau Mudrik masih membutuhkan waktu adaptasi. Kembalinya penyerang tajam Chelsea Kembangkitan Mikaelo Mudrik sekaligus menandakan kemajuan dari proyek Chelsea. Sejak datangnya Todd Bochley, The Blues lebih memilih mendatangkan para pemain muda. Manajemen sendiri lebih mementingkan aset masa depan mereka demi kemajuan klub. Terbukti progres dari proyek tersebut sudah mulai terlihat di musim ini. Meski belum konsisten, lini serang Chelsea sudah menunjukkan kemajuan dari musim lalu. Sejauh ini, The Blues sudah berhasil mengemas 13 gol dari 9 laga yang dimainkan. Selain itu, skuad asuhan Pochettino juga sempat meraih kemenangan dengan mencetak 4 gol di laga kontra Burnley. Ini menjadi kemenangan terbesar Chelsea sejak musim lalu. Menurut Pochettino, lini serangnya saat ini dihuni oleh para pemain muda yang berkualitas. Oleh sebab itu, dia merasa lebih luluasa untuk menjalankan strategi menyerang. Moncarnya Chelsea memang diinisiasi oleh beberapa penyerang yang sebelumnya diremehkan. Mulai dari Cole Palmer, Rahim Sterling, Nicholas Jackson hingga Kaner Gelenher. Gelenher menjadi satu yang menjadi perhatian lewat penampilan konsistennya di musim ini. Sejauh ini, pemain 23 tahun itu sudah mengemas 2 asis dari 9 laga yang dimainkan. Dia juga menjadi pemain yang ahli dalam membangun serangan di sepertiga penyerangan. Menurut Opta, Gelenher berada di urutan kedua sebagai pemain yang paling banyak menciptakan peluang dengan keberhasilan 89 persen. Statistiknya hanya kalah dari Rodri yang berada di urutan pertama dengan presentase 91 persen. Kritikan yang sebelumnya datang kini sudah berubah menjadi banjir pujian dari para fans. Menurut cuitan dari para fans, pemain asal Inggris itu sudah membuktikan kualitas yang sebenarnya. Mereka berharap kalau Gelenher bisa menjadi contoh untuk para pemain yang masih underperform. Itulah ulasan kebangkitan Mikhailo Mudrik pasca menjadi bahan olokan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Mudrik mampu mempertahankan konsistensinya hingga akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Dirinya pun percaya jika sang pemain bakal belajar dari kesalahannya. Dukungan serupa juga dilontarkan oleh rekan seti Mudrik di tim nasional Ukraina yakni Oleksandr Zinchenko. Dia mengatakan jika Mudrik masih membutuhkan waktu untuk tampil luar biasa. Zinchenko pun berharap Mudrik bisa segera bangkit dan menunjukkan 100 persen kemampuannya. Pembuktian Mikhailo Mudrik Keyakinan Pochettino bisa dibayar tuntas lewat performa gemilang Mudrik di awal musim. Eks pemain Saktar Donetsk itu berhasil mencetak gol debutnya pada laga menghadapi Fulham. Saat itu Mudrik berhasil mengolongi keeper Fulham yakni Bert Leno. Sumbangan satu golnya itu membuat Mudrik mengakhiri puasa golnya selama 255 hari. Tambahan satu golnya tersebut membuat Chelsea menang dengan dua gol tanpa balas. Pochettino mengatakan jika ini menjadi mementum Mudrik untuk terus meraih hasil yang positif. Sejak gol tersebut Mudrik pun selalu tampil secara konsisten. Gak cuma di Chelsea, dirinya juga tampil moncer bersama tim nasional Ukraina dengan mencetak gol perdananya di laga kontra Malta. Mudrik pun banyak dipuji karena bisa membuktikan kapasitasnya sebagai penyerang jempolan. Bahkan pemain berusia 22 tahun ini berpeluang untuk membawa Ukraina lolos ke Piala Euro 2024. Alhasil performanya pun semakin konsisten dengan mencetak gol di laga kontra Arsenal. Saat itu dirinya menjadi pemain yang membuat Chelsea mendapatkan hadiah penalti. Berikutnya Mudrik berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-48 pertandingan. Hebatnya dia berhasil menggantungi keeper deganer siakni David Raya. Kini Mudrik telah mencetak dua gol dari delapan pertandingan yang telah dilakoni. Pochettino pun mengapresiasi upaya keras Mudrik yang ingin cepat menyatu dengan tim. Dia mengatakan jika Mudrik merupakan pemain yang punya talenta yang besar. Pochettino pun terkesan dengan kerja keras sang pemain selama sesi latihan. Sebelumnya para pemain The Blues sempat membocorkan upaya besar Mudrik. Mereka melihat sang pemain banyak menghabiskan waktu untuk berlatih demi bisa meningkatkan kemampuan fisiknya.